Beragam reaksi dari berbagai belahan dunia bermunculan seiring dengan pengumuman pengunduran pemimpin tertinggi gereja katolik Paus Benedictus XVI. Ya, sebagian besar terkejut kredit pun bisa memahami alasan Paus mengundurkan diri akhir bulan ini karena alasan kesehatan. Dari New York, Amerika Serikat, umat katolik New York terkejut dengan pengunduran diri Paus Benedictus XVI. Mereka berdoa di katedral St. Patrick memohon kesehatan untuk Paus. Di Brazil, umat katolik Brazil juga seolah tak percaya dengan kabar pengunduran diri Paus. Sejumlah warga katolik berharap Paus selanjutnya berusia lebih muda karena Paus mempunyai beban yang berat sehingga butuh fisik yang kuat. Terkejut bercampur kecewa juga menyelimuti umat katolik India. Meski berat untuk menerimanya, mereka akan terus berdoa untuk kesehatan Paus. Sementara umat katolik Nigeria menganggap manusiawi bila Paus mundur karena alasan kesehatan. Warga Nigeria juga bangga bila ada warga mereka diberi kepercayaan menjadi Paus selanjutnya. Seperti diketahui, Kardinal Nigeria, Francis Arinze, digadung-gadang akan menjadi kandidat kuat untuk menjadi Paus berikutnya. Arinze sebelumnya di tahun 2005 juga menjadi kandidat kuat pengganti Paus Johannes Paulus II bersama dengan Josep Ratzinger. Dan bila Arinze terpilih menjadi Paus berikutnya, dirinya akan menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi pemimpin tertinggi umat katolik di dunia.